Pemirsa Direktorat Narkoba Barreskrim Habus Pori berhasil mengungkap 3 kasus narkotika di sejumlah wilayah dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, total narkotika jenis sabu sebanyak 18 kg berhasil disita petugas. Sebanyak 7 orang tersangka jaringan pengedar sabu berhasil ditangkap petugas Direktorat Narkoba Barreskrim Habus Pori di 3 lokasi berbeda pada Jumat siang. Mereka ditangkap di Jakarta Utara, Sumarekon, Serpong, dan Batam. Di Batam, satu pelaku tewas karena nekat terjun dari lantai 8 dari sebuah hotel di Batam saat penangkapan. Dari 7 tersangka, satu diantaranya seorang wanita yang berperan sebagai kurir. Total narkoba jenis sabu yang berhasil disita dari 3 penangkapan berbeda itu, yaitu sebanyak 18 kg. Petugas masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka untuk mengungkap modus operandi maupun peta distribusi jaringan pengedar sabu. Di mana modus operaminya barang dititip di dalam kamar hotel, di dalam safety box, dan nanti kurir yang akan mengambil atau pembeli akan bertransaksi di hotel tersebut. Dalam hal ini kita amankan satu warga negara Malaysia, Mr. Cong, dan satu orang BNI dengan inisial MF. Ini sindikat jaringan Malaysia-Jakarta yang pertama yang kita mengungkap tanggal 28. Terima kasih telah menonton!